Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat pagi. Jangan siapa yang tinggal setiap lombat. Sore hari ini saya berhenti di lokasi Oksado ya teman-teman ya. Sekarang sudah pukul 16 waktu Indonesia Tengah waktu kelima Tengah Selatan. Saya habis dari perjalanan dari petang-tanggalan yang dikata-kata menempatkan Indonesia Tengah Selatan ya. Saya sudah ditanggungi ya, salah satu tempat objek wisata air panah. Sekarang saya menuju ke Oksado ya. Jadi Oksado ini kawasan di keginuman 200 dengan petunjian kurang lebih 2.000 meter dari permukaan laut. Di sini ada arun geram ya, airan sungai di sana. Nanti saya akan coba nanti kalau kebetulan sekarang air apa-apa sehujat ya. Tunggu hujat, nanti akan disuruh airan sungai. Itu ada perahu dari bambu ya. Terus ada dari Peroparis juga. Nanti saya mudah-mudahan sebentar lagi hujannya rendah ya. Saya akan melusuri sungai yang ada di adilang sungai di Oksado ini. Sekarang masih duduk-duduk di sini ya, di kafe ya. Oke, mari kita ikuti peliputan berikutnya. Nah ini teman-teman, ini persiapan ya, kelengkapan. Jadi, Lampung. Jadi, sebelum saya turun ke suai, aliran suai bersama perahu bambunya. Saya harus persiapkan dulu ini kelengkapan. Pengaman ya, sampai keselamatan ya. Oke, kita ikuti hal ini peliputan berikutnya. Teman-teman, kita diantar dulu ke star di sana ya, di ujungnya. Star nanti finish-nya ya, ini nanti ada finish-nya atau berapa meter nanti ya. Kita diantar dengan alat angkot ini. Ini ada dua serikati ya, ini sudah pengalaman ya. Yang dua orang ini sudah pengalaman untuk Agung Jeram di Kota Malang ya. Nah ini, teman-teman ya. Ya, betul-betul. Ini sudah pengalaman, saya baru ini pertama kali ya. Oke, mari kita ikuti liputannya ya. Nanti begitu sampai star, saya akan berikutnya. Luar biasa, tempat ini menanjak ya, teman-teman. Di mana? Duk. Star di sini tempatnya, teman-teman. Nah ini, ini tuh banyak belakang tuh. Bambu-bambu yang sudah dirakit ya. Jadi saya akan menaiki. Ini salah satu alat tradisional ya, kalau jaman kini kunyung kita dulu ya. Jadi belum ada perahu, jadi dia pakai bambu. Jadi bambu dirakit, dia bisa menyusuri sungai-sungai yang ada di sekitar pegunungan perahu sini. Ini alat-alatnya ya, jadi sedang dipertiapkan ya. Banting-paring. Jadi bahasa di sini itu banjir itu latihan paring namanya. Paring itu artinya bambu. Kalau bahasa Indonesia-nya. Kita tadi naik-naik ini. Naik paring ini. Nah kalau mas, ini terapa kilo mas berat ya? Berat? Dua. Dua. Ini karena terlalu berat, ditambah lagi ya bambu-nya. Nah bambu-nya ditambah. Ditambah dua mas. Nah ditambah dua. Ditambah dua. Ditambah dua bambu-nya. Nah ini teman-teman siap di-start ini ya. Nah ini. Sudah sebentar ini meluncur ya. Ini wisata alam ya. Jadi wisata alam. Di aliran sungai. Di lingkungan pegunungan Meratus, Loksado. Ini sore hari. Sudah pukul berapa ini? Jam berapa nih? Sudah jam... 16 ya, 16.30. Jadi sore hari. Tadi itu hujan turun. Nah setelah hujan rendah, kita akan berangkat ya. Ini waktu berribur karena sudah hari kedua. Lebaran di Dua Fitri yang 14-13 Jurya. Ada waktu kita untuk jalan-jalan bersama keluarga ya. Jadi teman-teman. Ini didorong oleh tenaga manusia ya. berang-bat ini bahwa 60 km yang dia iPhone Baru meio-banda kemudian. Mari Bukadu. Mari Bukadu fina. Wahizz Totevice. Janai advarai. Peduk Profesi. Ch Growasi Uchidawan. Mari Bukadu pomappu membelumkan dosisi. Dari Kajar sono issued di Jurya. Di barang-teman Di Kajar. Jurya teman dan pah kaki walla. Dari Totevice. selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih